Hai, kembali lagi di dapurnya Mama Noy, di channel Sri Mama Noy, apa kabar semuanya, penggemar Youtube, penggemar Youtube, kembali lagi di hari 27 Ramadhan. Sekarang kita mau membuat menu-menu di Hari Raya, kalau kemarin kita membuat menu-menu di bulan puasa untuk berbuka dan untuk sahur, maka hari ini kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. sedih sih, karena Ramadhan sudah mau pergi, jadi tidak kalahwe lagi, tidak sahur lagi. Semoga kedepannya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadhan tetap akan dilapinkan di bulan-bulan berikutnya ya. Oke, hari ini kita kita mau coba. Kita mau buat Rolade daging sapi dengan Rolade daging ayam untuk menu hidangan Hari Raya. sekarang kita siapkan ayamnya dulu ya. Ini daging ayam. Terus, ini untuk daging sapinya. Oke, sekarang daging cincangnya sudah siap. Kita mau menyiapkan bahan-bahan untuk dagingnya dulu ya, biar nanti dia meresap sama bumbu-bumbunya. Kita ada daun bawang, nanti ada bawang putih. Kita ada daun bawang putih dulu, biar dicuci sekalian. menyiapkan bahan-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu. Lalu, kita kasih sarai sedikit ya. Balang merah, bawang kisih Kinci Telur Telur Dua putir untuk Yang sapi Dua putir untuk yang Ayam Kita cuci dulu Sayurannya Satu aja Potong-potong biar cepat mulutnya Oke Kita kasih garam Agak banyak ya Karena untuk Dua Menu Yang suka Penyedap Boleh dikasih Yang gak suka Ya Gak usah dikasih ya Sesuai selera aja Garam Garam Gula agak banyak Karena ini untuk dua menu Jadi dua sendok Dua sendok Kita aduk Kita ulek Kita aduk Oke kita masukkan Bici pala Berapa sendok Tuh setengah sendok Kira-kira Segitu ya Oke Sudah Arum ya Gitu nya Lada nya Kemudian Kecap asin Tuh Susah cuy Bismillahirrahmanirrahim Oke Satu sendok makan Bagi adukin ini Oh boleh nak Ya Adukin ya Tolong Kita aduk dulu Sampai Ini Menyatu Menyatu Harumnya Gak elegennya Masya Allah Oke Ini sudah Ini asana Enak Luas Mama mau sisikan Ini dulu Ini aduk aja dulu ya Gue Mama mau Potong-potong Daun bawangnya Kita potong daun bawangnya Parutkan wortel ya nak Parutkan wortel Sebagian Masukkan ke Ayam Ayam Separuh Daging Separuh Daging Separuh Kita masingin telur ya Kita masingin telur ya Satu 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 Bismillah Bismillah Oke Ini wortelnya satu lagi nak Ini belum selesai Oke Kita sisikan dulu Lap-lap Harus cepat dilap Karena kalau Kalau tidak dilap Mungkin lama Nanti marmernya Marmernya Ya betul Marmernya nanti Ternodai Oleh si telur ini Meresap dia ke dalam Marmer nanti Jadi harus cepat-cepat dilap Ya Biar udah susah Nanti bersihkan ya Kalau sudah dia Meresap ke dalam Susah kita membersihkan Kita Belum masak aja Udah harum Oke Gini sudah Sekarang kita aduk yang Ayam Ayam tinggi banget Usain dulu Terus menurutin Hari ini kita buat Kalo ada Besok Kita buat Perkedel kentang Terus dimasukkan lagi Ke freezer Besok itu ada satu ya Kemudian hari minggunya Baru kita Masak rendang Masak rendang pagi Opornya nanti Sorek Soreknya Opor soreknya Terus Ayam Sambal balado Sambal balado Malamnya Terus Tupatnya siang Tupat itu kan lama Masaknya Habis rendang Masak ketupat Sambil masak rendang Sambil masak ketupat Karena dua itu lama Masaknya Jadi dia harus duluan Terus apalagi Tadi Baladonya Bareng sama Opor Terus Sambil Lado hijaunya Besok paginya aja Itu kan cepat aja Buatnya Itu Kentang Perkedel kentangnya Ya Pulang dari sholat Baru kita Goreng Sudah Sudah Sekarang Kita tinggal Menunggu gina Wortelnya Sudah nak Wortelnya nak Belum Sudah Sambil menunggu gina Kita mau masukin Tepung Tepung terigu Dan tepung Maizena Kita butuh Tepung Maizena Tepung Kariku Ambil Kayungnya Dulu Kayung kuning Mana-mana Kok gak ada Gayung kuning Ini Mbak Ati Seperempat Kap 60ml Terigu Kita kasih Satu Aja Disini Juga Satu Oke Terus Maizena Masanya Maizena Apa Tapioka 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 Pemirsa Tepung Sagu Tapioka Tepung Kanji Nah ini Dia yang kuning Pemirsa Nih Nih Yang 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 Maman Nggak Lihat Matanya Ini berapa Si Pemirsa Masya Allah Mataku Berdaya Sih Nggak Pakai Kacamata Kita Pakai Dua Yang Ini Juga Dua Memang Sih Agak Ribet Tapi Kan Iya Jadi Rati Kita Kerjanya Enak Nggak Berantakan Semuanya Terus Kalau Sudah Dipakai Yang Kotor Kotor Langsung Dikuci Taruh Tempatnya Kembali Jadi Luas Tempatnya Meskipun Seluas Apapun Tempat Kalau Cara Kerjanya Berantakan Terus Nggak Rapi Jadi Sempit Apalagi Tempat Yang Sempit Itu Oke Yang Ini Sudah Sisihkan Tinggal Wortel Ya Ini Kotor Relap Dulu Dilap Dulu Pemirsa Nanti Marah Seb Juna Seb Juna Bilang Nggak Mau Kotor Kotor Ya Kena Bajunya Ya Kena Bajunya Pemirsa Baju 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 Celemek Mama Mana Yang Hadiah Oh Di Lomba Hadiah Lomba Lomba Apa Kemarin Itu Healthy Healthy Food Challenge Di rumah Lupa Terus Mama Mau bawa Ada dua Ada warna Orang Atau warna Hitam Nggak ada warna Kuning Pemirsa Cariin dong Yang warna Kuning Kalau ketemu Ya Kirimkan Ke Instagram Mama Ke Dapur Mama Ya Selesai Sekarang Kita Buat Adonan Kulis Telurnya Kita Ambil Telur Pak Telurnya Ambil Telurnya Duk Ambil Telurnya Tepung Lagi Empat Tepung Mama Tepung Terigu Tepung Sagu Ya Bisa Nggak Oke Ini tepung Terigu Tepung Terigu Lagi Mana Tempat Kuning Tadi Ini Di sini Di tempat Tepung Sagu Tepung Sagu Kita Mau habis Beli Lagi Dong Tiga Empat Empat Oke 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 Kasih Garam Biar Nanti Kulisnya Tetap Ada Rasanya Nggak Hambar Masukkan Telurnya Garam Gula Toto Sudah Oke Tepung Saku Tepung owed Terima kasih. 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 kukusan ini kita bekukan aja ya jadi kita mau coba dua rasa satu dikukus satunya di bekukan wow kulkasnya penuh guys kita taruh sini oke oke ini ekrolnya yang sudah dikukus kita potong mau digoreng noi minta untuk buka puasa tapi kita gak ada lagi telur ya orang sama telur wow masya Allah cantiknya bentuknya guys mana guys cantik guys bentuknya guys mana kameranya guys tuh guys cantik kan kita goreng kalau mama ya udah dikukus ini aja kalau kini sama papa mau ya digoreng nanti lagi buka puasa guys kita goreng guys kita goreng dulu ini tayanya guys allahu akbam walillah alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati